Halo semuanya dan kembali di channel gua dan hari ini seperti kalian lihat gua ada di belakang tembok ini dan disini gua tuh tadi lagi berjalan-jalan di di nether yaitu kalau kalian lihat nih wah neraka semangat wah tuh terus blase banyak banget wiset dan ya ah hari ini gua lagi di nether nih bentar habisnya gua sebalik aja karena karena hari ini gua mau lanjutin ini ya apa tempel kita dah gua rencana mau lanjutin luarnya dulu sebentar tersebut mungkin interiornya juga ya jadi ya di tun untuk ini ya apa namanya apa namanya kok lupa ya tempelnya gitu supaya jadi nanti enggak tahu masih lama sih guys jadi soalnya ini projectnya rada gede jadi ya semoga semua berjalan dengan lancarnya oke sebelum kita mulai dengan video jangan lupa like dan jangan lupa subscribe channel nih kalau kalian belum subscribe ya dan ya kita langsung mulai aja dengan kita kembali ke base salah pencet Oke guys jadi sekarang gua udah di base kita ya jadi ini dia episode sebelumnya bukan di channel gua video ini direkam gitu sama gemak ya jadi kalian kalau belum lihat videonya cara pembuatan tempel ini cek di ini ya channel leguma hari ini gua mau ini mau apa namanya mau tunjukin kalian Oh ya satu ini gua bisa terbang nih karena armornya ini armor dari dungeon kita bisa enchant terus kita bisa dapat jetpack jadi jetpack enchantment jadi ini kita bisa terbang ngil tuh kenceng lagi ini bukan yang bukan yang paling bagus speednya bisa sampai empat atau lima gitu gua lupa kok ada di YouTube terakhir gua lihat nah gila juga sini enak banget sih jadi kalau untuk ke build nah ya ada enak gitu dan ya kita mau lanjut ya video hari ini kita mau lanjut di bagian dalamnya aja mungkin ya dalamnya mungkin hari ini dalamnya dulu dulu kali guys karena bahannya mungkin terhadap dikit di sini nih nah sabar kita taruh-taruh barang guys banyak banget nih barang tadi abis dari itu terus gua nggak tahu nih apaan nih gua nggak tahu nih apaan dua nih gua nggak tahu nih apaan kalian kasih tahu aja Oh ini beda helm gua helmnya cacet udah kayak helm kecembung semen guys eh gua nggak tahu terus ini apaan ini perasaan prank ya ini prank Oh apaan-teman Oh apaan-teman makdonald promo langsung di gojekin dapat satu hamburger satu kentang bareng satu minuman air susu atau jus semua gratis guys gratis Oh jadi ini nih nih ini tadi dari si Marvel ya berarti ya Nah ini berarti ini ada ininya nih ada makanan deh ada hamburger wuuh ada hamburger ada french fries gede juga guys ternyata sampai 5 bar terus ada Apple juice Wah mantep kita makan hamburgernya dulu guys lapar deh pas banget lagi lapar guys ini gua kasih bintang 5 guys pengirimannya ya cakep packagingnya semua rapi ya gitu oke kita mulai aja dari belakang untuk belakang pertama gua harus buang-buang sabar dulu sabarnya jadi kemarin di off-camera dia lanjutin ngegali-gali ini lagi nih untuk jadi gua bisa langsung buat interiornya aja nah eh di sini ini ya gua mau benerin dulu itu pertamanya sabar jadi sini belum diisi lagi hama gemak ya berarti oke berarti eh kita atapnya tuh mulai dari kita atap berarti mulanya dari sini dah nyatape berarti potokan atapnya oke oke guys jadi eh selagi kita lagi ngancurin ini kita ini ya tadi tadi pagi gua baru cek tiba-tiba ini ya channel gua udah udah 30.000 subscriber jadi thank you untuk kalian semua ya yang subscribe dan udah nonton video ini karena gua mungkin akan lebih sering upload karena 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 ini udah liburan jadi gua nih tadi ini yang yang video ini maksudnya itu apa namanya gua bisa saya kerjain tugas untuk uas gua jadi gua sekarang udah kosongnya jam pagi biasa sih gua ya sekitar jam segini sih onnya karena sibuk gitu jadi banyak yang kalian tuh bilang apa ya suruh gua tuh sering rajin-rajin upload tapi sorry terlihat kalau gua nggak bisa soalnya tuh bukan gua nggak mau tuh karena gua sibuk ya jadi tolong di morti saya punya hidup di lain selain YouTube guys jadi ya rada sibuk lah oh btw kalau kalian tahu si Johars Johars itu ada ternyata tuh kuliahnya juga satu apa satu kuliah sama gua ya gua juga gua juga baru tahu oke guys jadi atap yang sini udah selesai gua tinggal kelarin ini habis itu kemungkinan kalau misalnya kita bahannya ada kita mau buat ini apa namanya a builder swan karena gua butuh itu supaya supaya ini biar build kita cepat dan tidak bertele-tele kayak naruh-naruh satu blok naruh satu blok kita kalau buat satu kastil mah tekor juga guys kita buat kecet satu-satu satu-satu oke ini bentar lagi selesai oke udah selesai semua berarti ini kita tinggal lancarinnya dua oke dan mantap jiwa Oke jadi ini semua udah selesai ntar tinggal gua isi semua pakai blok-blok ini blok apa namanya Marble-marble udah ini pintunya untuk sementara doang jadi untuk pajangan dong ini kemarin jauh tempat menelang ntar di copot lagi ini ini kambing apa namanya domba-domba gua ada banyak populasi populasi babi yang dikepes dibunuh-bunuhin mulu soalnya kasihan terus ini ada domba-domba ini ngapain kabur coba mati loh jadilah korban anjay mau butuh dagingnya oke emm sekarang kita mau lihat dulu gimana cara membuat builders one oke cara buat builders one gimana 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 builders one aha magical wood nih kita butuh jungle bookshelf ini apa yang maksudnya jungle bookshelf kita harus jungle bookshelf gitu habis itu kalau kreatif builders one apa Oh ini nggak bisa dibuat deh kalau kreatif builders one jadi kita bisa buatnya yang ini caranya jungle bookshelf jungle bookshelf terjangkauut ngga ya jungle wood jungle wood dimana dimana gue penasaran guys kalau abang ini bisa nggak regular apa namanya bookshelf ya kita tes dulu guys apakah bisa bisa atau tidak saya tahu oh bisa oke jadi kita nanti tidak perlu kita kita berarti butuh dua ya tadi dua terusnya kita buang dulu sebar dan ya jadi ini dia builders one yang mantap jiwa guys nih inventory gua penuh buat taruh dulu nih telurnya gua buang dulu ini kita taruh goldnya balik sama bookshelfnya kita taruh balik lagi terus kita juga tidur karena sudah gelap pakai shader terus gitu ya oke jadi gua kurang paham nih pake builders one Oh jadi langsung pencet aja nice nice kalau gitu mah enak banget nih guys bisa nggak deh nah 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 enak 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 itu sama nah 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 cakep tuh guys jadi saya tuh cepet oke oke ini mungkin kita isinya pakai pake slab aja biar irit bahan eh oke oke jadi disini atapnya begini abis itu kita bukan ini ya kita nanti mau buat kayak tangga ke bawah dan juga ke atas nanti tapi gua nggak tahu nih gimana buatnya layoutnya gimana gua belum rencanain soalnya dalamnya sama mungkin nanti depan sini juga gua harus buat kayak lebih bagus lagi tempatnya kaya ini kan rada masuk ke dalamnya mungkin nanti gua terantai lagi tapi itu di off-camera aja karena prosesnya tuh sangat-sangat-sangat panjang dan ya bosen juga sih lu pada malu ngeliatin jujur ya oke jadi disini kita harus hancurin tembok ini terus juga kita harus isi atapnya dulu ya ntar kita isi atapnya dulu aja dah fokusin atapnya dulu wuhh cukup banget guys pake ini aduh salah kan tapi oke guys jadi atapnya udah selesai deh sekarang kita ambil marble yang biasa begini kalau kita bisa keluar oke eh disini kalau kalian lihat nih gua ntar ada nge-lag ya soalnya ya tuh kambing kebanyakan mopnya banyak banget soalnya jadi ya begitu jadi nge-lag disini sumpah FBS nggak pake shader punnya FBS lo drop banjir oke jadi pakai blunder sound tuh cepet juga ya guys ternyata ini enak banget tinggal lever jadi 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 nggak perlu narasal satu jadi senang saya karena aduh karena ini kalau nge-build disrivel itu tanpa world edit jujurnya kayak ngabisin waktu gua sih soalnya biasa guys kalau gua nge-build itu untuk cari uang ya jadi aku nge-build bukan nge-build doang guys jadi ya udah udah lama gua kayak nge-build untuk heaven doang kayak sekedar build untuk heaven karena gua udah bertahun-tahun nge-build juga lama-lama ini ya sih rada bosen kayak ya istilahnya lo kayak ngelakuin hal yang sama aja terus bertahun-tahun nggak berubah bosen juga enak gitu oke jadi waduh baru aja ya baru aja gue tinggalin tahu udah ada aku satu warga kriper mati mati lima us-us-us oke ada kita ambilnya oke oke jadi disini disini gua mungkin nanti ada dekorasi lagi itu menurut oke jadi ini temboknya tuh maksud jadi nanti lebih jadi ini kayak di luar dikit sih jadi kayak like-like bisanya nah gitu jadi ini nanti ada temboknya lagi pokoknya begitu kita hitung dulu di tiga jaraknya tiga mungkin dari kita hitungnya mungkin dari sini oke jadi ini tiga-tiga ini tiga pas kita deh buatnya oke jadi ini kita tiga-tiga oke jadi pas banget nih guys jadi kalian nanti bayangin sini ada kayak pilar-pilar begini pilar-pilar-pilar harusnya begitulah kayaknya rumah untuk orkai abadu eh gua tak lihat-lihat di Indonesia ada yang bilang ini ya kalau build gua tuh rada-rada monoton biasa alasan yang gua buat kayak gitu tuh karena itu gua buat tutorial gitu jadi kayak kalau terlalu ribet kayak maksudnya apa ya gimana jadi kayak gua kalau buat tutorial rumahnya terlalu ribet terlalu detail gitu ntar takutnya nggak ada yang bisa ngikutin gitu gua gua cuma takut itu doang sih jauh kalau kalian mau ya komennya juga gitu buat rumah yang yang bener-bener yang kompleks bener gitu ya ya pokoknya ini yang biasa lah yang gua biasa kayak build serius gitu kayak daikmu kemarin salah rumah gua tuh ya biasa aja kayak biasa kotak-kotak-kotak tetep gede selesai gitu kalau kalian mau ngayang rumah bener-bener complicated nah kalian komennya di bawah ntar gua buatin satu video mungkin bukan video tutorial jadi kayak video gua ngambil tapi sambil di record gitu oke eh ini sekarang sudah 30 menit saya record jadi gua mungkin harus cepat lagi dan nggak usah banyak baca keliayaan guys gua oke jadi gua diam aja dan gua mulai oke guys jadi ini penampakan temboknya nanti kira-kira begini cuman gua bisa detail-detail lagi di sini bagiannya bagian sininya nih badan tempat penuhnya pintunya kita hapus sebelum karena sangat-sangat mengganggu buat keluar harus laut jendela mulu kayak maling-maling untuk rumah sendiri Oke pintunya jadi ini jadi cakepnya jadi kayak ada ada pintu kebuka gitu pintu terbuka Oke ambil lagi disini ini sudah stok kita sudah mulai habis kawan-kawan oke jadi kita ambil ini kita butuh pilarnya juga kita butuh ambil marble yang banyak mungkin nanti di pertanganan episode gua akan ini ya gua akan cari-cari cari-cari-cari terus sampai gila marbelnya sampai banyak lagi stoknya jadi santu aja guys pasti kita ada bahan lagi sampai kastil 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 lagi kan jadi yang ngomong kayak gemak kan kayak eh apa namanya tempel kita pasti jadi ini Oke ah kita gini kita gini ini itu begini juga begini juga begini juga nah oke jadi tekstur atasnya jadi semuanya kita sekarang tambahin pilarnya aja eh salah kan udah malem ini guys mata sudah tired udah loyok gitu oke eh am kayak gini kayak seter begini seter begini tapi ini masalah terlalu kotak which is gua enggak suka karena terlalu polos jadi eh gua lagi mikir-mikir lagi nih guys oke saya juga bingung 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 oke mungkin kita bisa begini kali ya ya kita bisa begini ini tapi ini kita begini itu begitu oke kita coba dulu satu tembok dulu kalau misalkan ini bagus kita bisa lanjut ke tembok yang lain Aduh ih kita tes dulu yang ada ke tembok ini terus lagi gini ya di sini begitu begini begitu begini begitu oke eh kalau kalian udah cara deh buat gitu ya 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 oke juga kita buat begitu terus nya kita tinggal isi begini eh memem em 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 eme suara petel juga lebih begini 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 Oke jadi ternyata oke juga jadi gua akan akan apa namanya apa kan semua timnya lolololo akan apply semuanya ini ke semua sisi jadi ya do it back Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.